Sampai jumpa di video selanjutnya Bukan hanya tentang masa depan Tetapi juga berkaitan dengan kebangkitan seorang raja Yang akan menghancurkan musuh-musuh umat Allah Di dalam ukapan ini Bukan hanya ada di perjanjian baru Yaitu di kitab Ibrani Ada juga di dalam perjanjian lama Khususnya kitab ulangan Yeremia dan kitab Daniel Juga menggunakan istilah hari-hari yang terakhir Atau pada jaman akhir Yang biasanya bertujuan pada saat yang tidak pasti Atau belum ditentukan pada masa depan Hal ini juga terdapat dalam tulisan Rasul Petrus Yang terdapat di dalam 1 Petrus Fasal 1 ayat 20 dan 21 Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya kepada zaman akhir Oleh dialah kamu percaya kepada Allah Yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati Dan yang telah memuliakannya Sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah Jika kita meneliti secara seksama Ayat-ayat yang mengungkapan tentang hari-hari terakhir Dimulai pada saat kedatangan Yesus yang pertama Dimana kematiannya menentukan masa depan dunia ini Pelajaran kita menegaskan Apa yang Allah mulai pada kedatangan Yesus yang pertama Akan diselesaikan pada kedatangannya yang kedua kali Tetap semangat di dalam doa Rajin belajar Alkitab Because we are sola feeding Tuhan Yesus berkati